Intro Yo yo yo, what's up Sobat Junya? The Real Deal F Under Holyfield memang terkenal sebagai salah satu petinju yang memiliki predikat tangguh di dalam ring. Namun terlepas dari jargon ketangguhan yang tak perlu diragukan, ternyata Holyfield pernah melakukan kecurangan kepada lawan demi meraih kemenangan abadi. Tapi alis-alis jadi juara, Holyfield justru alami kekalahan telak. Penasaran gimana ceritanya? Yuk pandangin video ini sampai habis ya cuy! Sepanjang riwayat bertarung di dalam ring, F Under Holyfield dikenal sebagai petinju terbaik di dunia. Inilah empat bukti pencapaian Holyfield yang pernah menggemparkan ring tinju dunia. Petinju berjuluk The Real Deal ini berhasil meraih empat kali juara dunia tinju kelas berat, mengalahkan Iron Mike Tyson, George Foreman, memiliki rentetan rekor profesional mentereng 44 kali raih kemenangan, dan menyabet tiga kali penghargaan during magazine Fighter of the Year. Namun dibalik hebatnya Holyfield, terupanya ia pernah menggores noda kotor saat bertanding melawan salah satu petinju Amerika. Permainan kotor Holyfield terjadi saat duel rematch melawan John Rhys. Duel akbar kelas berat ini terlaksana lantaran Holyfield akan mempertahankan tahta baru The Real Deal sebagai pemegang gelar juara VKN WBA. Sebelumnya di laga perdana saat berhasil mengalahkan John Rhys, kemenangan angka Holyfield dianggap kontroversial. Pada laga jilidua ini, kedua petinju berhasil menyajikan duel yang begitu menarik. Namun, puncak gegernya laga ini terjadi saat pertandingan memasuki ronde ke-10 hingga 12. Babak pertama baru dimulai, kedua petinju langsung ngotot pasang badan saling menyerang. Bahkan saat baku hantam baru dimulai, Rhys sempat terjatuh. Terima kasih telah menonton! Berlanjut di ronde kedua, Rhys tak tanggung-tanggung semakin menyiksa posisi Holyfield dengan pukulan uppercutnya. Apalagi di akhir ronde ketiga, Rhys bak bangkit ingin segera mengkanvaskan Holyfield. Memasuki ronde ke-4, Holyfield makin tertekan. Di ronde ini, kecurangan Holyfield mulai nampak. Ia tak mau melepas tangan Rhys hingga ke pinggir talirin yang mengakibatkan wasit mengertikan duel dan memberikan peringatan pada drill deal. Walaupun dalam keadaan wajah babak belur, aksi Rhys menyerang Holyfield di ronde ke-5 makin menegang. Dan Holyfield pun mencoba meladani serangan lawannya. Semakin berbahaya, Rhys benar-benar membuat Holyfield yang percaya diri dengan pukulannya kocar kacir kewalahan membalas serangannya. ...by Holyfield. Back comes Ruiz though. Holyfield turning it up, a right hand by Ruiz. Body shot, got an uppercut. Good double. Left hook, but it was just white. One of the games, he'll just throw, use him. Right hand by Ruiz. He had it pretty clean. Holyfield. He may win the round, he may steal the round. Ruiz. But a wide uppercut. Oh, Ruiz. Tried to steal the round, then Evander came back. Put Evander at the ground, very, 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 very low ground. He's in the books. That's the stomach of Ruiz. Here's a nice shot. No questioning, Ruiz is hard. Now he tries to come back with a right of his own. A little ball. A little. And a left uppercut. He's tired now. Nice right hand by Ruiz. Ruiz. A right upper cut. Another round, Scott. A little better inside, too. Ruiz. Ruiz. Another round. Big body shot. Don't. Oh. Tak terasa, pertandingan memasuki ronde ke-10. Holyfield berhasil mendaratkan beberapa pukulan bagus, namun tiba-tiba aksi kotor dilakukan drill-deal dengan melayangkan pukulan low blows kepada John Rhys. Pukulan ini menyebabkan Rhys jatuh kesakitan dan pertandingan harus dihentikan untuk pemulihan. Namun Rhys yang marah juga membalas Holyfield dengan pukulan rendah. Sama dengan Holyfield, Rhys juga mendapat pengurangan satu poin dari Wall Street. Rupanya di ronde ke-11 ini, John Rhys mampu membuat Evander Holyfield merasakan kanvas pertandingan dan membuat luka di bagian mata kiri drill-deal. Di titik ini, Holyfield layaknya petinju kelas berat gadungan. Tuguhnya potang panting bolak-balik diterjang pukulan Rhys. It has developed into a wild one. Ruys jumping on Holyfield, Holyfield's in trouble, he's coming this way now. Hips at our left. Holyfield stumbling and bumping around. Get his leg done. In trouble, wincing, blanking, bloody. Into the chin by right, a left hook to the head by with the right hand, Ruys. Got him with that right hand. It's target practice for John Ruys. He's liking his best right here. Tiba di ronde terakhir, John Rhys kembali bisa mendominasi Holyfield. Dengan kemenangan John Rhys, itu artinya ia berhasil menggeser posisi Holyfield sebagai pemegang sabuk juara WBA kelas berat miliknya. Walaupun telah mengerahkan segera skill hebatnya, namun jika dikotori oleh kericikan, sejatinya kebaikanlah yang akan menjawabnya. Begitu nasib Holyfield, mau tak mau ia harus merelakan gelar kebanggaannya Lengser dari tahtanya. Gimana menurut kalian cuy? Comment ya, dan jangan lupa like lalu share video ini ke akun sosial media kalian. Bonusnya memang kasih kiss nih.